Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Berikut ini saya bagikan kepada Anda cara mempercepat video di aplikasi CapCut. Di video-video sebelumnya saya telah kebuat tutorial mengenai aplikasi CapCut akan tetapi di laptop Windows 10 ya. Dan kali ini saya akan berikan untuk tutorial cara mempercepat video di aplikasi CapCut. Jadi buat Anda yang mungkin belum tahu untuk cara mempercepat video di aplikasi CapCut bisa ikuti langkah di video ini. Dan tentunya sebelumnya kalian telah menyiapkan salah satu file video yang akan kalian edit di aplikasi CapCut. Dan apabila Anda telah menyiapkan salah satu atau beberapa file video yang akan kalian edit, kita bisa langsung buka saja pada aplikasi CapCut-nya untuk mempercepat video. Nah kita buka aplikasi CapCut disini, selanjutnya disini pastikan kalian memilih bagian edit yang ditandai dengan icon gunting ini. Karena disini ada 4 opsi ya, mulai dari saya, kotak masuk, template, edit. Nah disini kita pilih bagian edit, selanjutnya kalau sudah memilih bagian edit kalian pilih bagian proyek baru, kemudian tinggal masukkan file yang akan kalian edit. Misalkan file ini ya teman-teman. Setelah itu disini kalian sebelumnya bisa memangkas dari file video ini, apabila mungkin durasinya terlalu panjang dan kalian tidak mengedit keseluruhan video. Nah disini tinggal pilih pangkas di bawah kiri ini, kemudian disini kalian tinggal atur ya teman-teman. Nah disini saya biarkan saja, kita pilih tambah di bawah kanan ini, setelah itu disini adalah video yang sudah kita tambahkan. Dan untuk mengatur kecepatan dari videonya, jadi kalian tinggal klik saja pada timeline videonya. Setelah itu teman-teman disini akan muncul menu kecepatan ini. Jadi kalian tinggal pilih saja untuk menu kecepatan disini. Selanjutnya disini itu ada 2 opsi. Opsi yang di sebelah kiri ini itu normal, kemudian disini itu ada yang namanya kurva. Coba kita pilih dulu untuk yang normal ya teman-teman. Nah disini misalkan saya ingin ubah kecepatannya menjadi 10. Kemudian selanjutnya kita cek list di bawah kanan ini. Setelah itu nanti hasilnya akan seperti ini kalau kita play. Nah jadi terlalu cepat ya kalau misalkan 10. Nah disini teman-teman kalau misalkan ingin mengedit ulang atau mengandu. Nah teman-teman tinggal klik tanda panah ke kiri ini ya seperti ini. Nah ini sudah kembali ke normal. Kemudian disini kita coba mengatur kecepatannya di kurva. Kita klik pada timeline videonya. Selanjutnya kita pilih bagian kecepatan. Lalu kita pilih kurva. Nah kalau kurva disini itu ada template yang disediakan. Misalkan saya coba di bagian montase. Nah nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa meng-customnya. Untuk meng-custom tinggal pilih custom disini. Selanjutnya tinggal pilih edit. Nah disini bisa atur ya untuk kurvanya. Setelah kalian atur kalian bisa checklist di bawah kanan ini. Apabila anda telah yakin kecepatannya seperti itu. Kalau sudah kita checklist di bawah kanan ini. Kemudian kalau misalkan sudah kalian tinggal ekspor aja. Dan resolusi bisa kalian atur disini. Dan kalau sudah kalian pilih resolusinya. Tinggal pilih aja tanda ikon panah ini untuk menyimpan videonya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk mempercepat video di aplikasi CapCut. Semoga dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.